Kami hadir kembali menjumpai para pencinta youtuber juga kepada para siswa SMP Tempat belajar youtube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik Kami akan tayang saat ini jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 4 Saat ini kami akan membahas mengenai bahan tanah liat dan kerana Para pencinta youtuber ini semuanya adalah yang dinamakan gerabah Dan gerabah inilah yang berasal dari tanah liat bisa juga Ini adalah dari keramik atau poslet Barang-barang ini yang kami tampilkan namanya gerabah Yang berasal dari tanah liat Yang banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia Karena Indonesia merupakan negara yang banyak menghasilkan tanah liat Secara kasat mata sulit membedakan kualitas produk tanah liat Dari tembikar sampai poslen Jadi, kalau kita tidak mengetahui sifat dan karakter dari tanah liat dan poslen Maka kita akan sulit membedakannya Karena yang membedakannya adalah komposisi kandungan mineral Dari bahan dan tingkat pembakarannya Nah, jadi Ya, gerabah, poslen, keramik Nah, itu Bahan dasarnya adalah tanah liat Namun Komposisi kandungan mineral yang berbeda Mengakibatkan memiliki nama yang berbeda Selain itu pula Cara pembakarannya dalam proses setelah pencetakan Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membedakan Tingkat pembakarannya adalah mengetahui perbedaan suara Bagaimana cara membedakan suaranya? Nah, pertama-tama Dapat kita pukul-pukul dengan pelan Itu kenyaringan suara yang dihasilkan pukulan Dari tanah liat Gerabah, poslen Itu memiliki ya suara yang berbeda Dari suatu keramik yang telah dibakar Itu akan menghasilkan suara Yang berbeda dengan gerabah Dimana makin nyaring suara suatu keramik Disentuh atau dipukul Maka makin tinggi juga suhu pembakarannya Jadi, bila keramik dibakar sampai suhu yang cukup tinggi Itu akan menghasilkan Menghasilkan suara yang nyaring Tanah liat Menjadi bahan utama dari produk gerabah Seperti yang nampak pada gambar Jadi, semuanya ini dibuat dari tanah liat Tanah liat ini Ada yang dicetak Ada yang diukir Ada yang diproduk dengan menggunakan Tangan langsung dan lain sebagainya Itu gerabah yang berasal dari tanah liat Selain produk gerabah Tanah liat juga dapat dibuat Menjadi bahan pembuat keramik Jadi, tanah liat juga bisa dibuat Sebagai bahan keramik Keramik dapat dibuat dengan bahan tanah liat Yang sudah dalam bentuk kemasan Siap pakai Dikenal dengan redimik Nah, itu adalah keramik yang berasal dari bahan tanah liat Seperti yang saya tampilkan pada gambar yang kalian sedang pandang Peralatan yang diperlukan untuk membuat keramik Itu banyak Di antaranya Yang saya tampilkan di sini adalah Salah satu jenis alat Untuk membuat keramik Alat ini dinamakan mixer Yang digunakan untuk mengaduk bahan keramik Jadi, bahan keramiknya terlebih dahulu Diaduk Diratakan Diberi pewarna Ya, itu menggunakan alat yang dinamakan mixer Selain itu Gelasir Yang berfungsi mengkilapkan Cetakan gipsun Penggiling Gelasir Seperti Pada gambar Rak Pengering Setelah keramik Dicelupkan Dengan gerasir Lalu diopan Atau tungku pemanas Nah, ini adalah alat pengering keramik Ya, ini namanya Alat pengering keramik Yang dinamakan Rak Keram Pembuatan Keramik Itu dapat kita lakukan Seperti Yang nampak pada gambar Dimana bahan Dibuat berputar Dan tangan kita sebagai Pembentuk Ya Pembentuk Dari Cetakan Apa yang kita Inginkan Pembuatan keramik Umumnya dilakukan Dengan Tiga Teknik Pembentukan Keramik Jadi Ada Tiga Teknik Cara Membentuk Keramik Dari ketiga Bentuk Cara itu Pertama Pembentukan Dengan Tangan Langsung Atau Yang disebut Dengan Hand Bullet Hand Building Jadi Prosesnya Ya Itu dilakukan Dengan Menggunakan Tangan Yang kedua Teknik putar Atau Throwing Ini Ini Namanya Ya Keramiknya Itu Tanah Lihatnya Itu Dibuat Berputar Ya Berputar Dimana Tangan Adalah Sedang Membentuk Ya Membuat Corak Terhadap Tanah Lihat Yang akan Dibuat Keramik Selanjutnya Adalah Teknik Cetak Atau Casting Seperti Yang Terdapat Pada Gambar Nah Ini Keramik Ini Adalah Dicetak Ya Pembentukannya Terlebih Dahulu Membuat Cetakan Ya Lalu Tanah Lihat Itu Dimasukkan Kedalam Cetakan Proses Seperti Ini Adalah Lebih Cepat Dan Memiliki Bentuk Bentuk Variatif Yang Cukup Banyak Secara Umum Langkah Langkah Pembuatan Keramik Itu Ya Antara Lain Jadi Tata Cara Pembuatan Keramik Itu Antara Lain Pembentukan Yaitu Tahap Pengubahan Tanah Liat Plastis Menjadi Benda-benda Yang Dikehendaki Itu Namanya Tahap Pembentukan Setelah Dibentuk Baru Tanah Liat Itu Dikeringkan Bertujuan Untuk Menghilangkan Air Yang Terikat Pada Badan Keramik Jadi Setelah Dibentuk Selanjutnya Adalah Dikeringkan Ya Dikeringkan Bisa Diterik Jemur Matahari Bisa Diopen Atau Dan Lain Sebagainya Setelah Itu Setelah Kering Baru Tanah Liat Yang Sudah Terbentuk Itu Adalah Dibakar Yaitu Proses Pengubahan Bahan Yang Rapu Menjadi Bahan Yang Padat Keras Dan Kuat Itu Tujuan Dari Itu Tujuan Dari Proses Pembakaran Selanjutnya Setelah Dibakar Adalah Diglasir Untuk Melapisi Permukaan Keramik Melalui Proses Pengeringan Itu Namanya Glacier Glacier Merupakan Material Yang Terdiri Atas Beberapa Bahan Yaitu Tanah Atau Batuan Silikat Yang Akan Membuat Permukaan Keramik Seperti Gelas Yang Mengkilap Sehingga Warna Tanah Lihatnya Tertutup Dengan Glacier Dan Mengakibatkan Tanah Lihat Itu Akan Terlihat Mengkilap Selanjutnya Setelah Diglasir Bisa Juga Yaitu Pemberian Corak Atau Tahap Pelukisan Untuk Untuk Memberikan Hiasan Dengan Motif Motif Yang Menarik Sesuai Selera Konsumen Setelah Diglasir Baru Pembakaran Kembali Dalam Oven Dengan Suhu Lebih Kurang 800 Derajat Celsius Baru Setelah Dibakar Diangkat Baru Yang terakhir Adalah Pengemasan Sesuai Order Atau Permintaan Dari Masyarakat Sebagai Konsumen Itulah Proses Kerajinan Tangan Yang harus Kalian Kembangkan Untuk Bekal Hidup Kalian Dalam Dunia Keramik Indonesia Dalam Negara Yang Banyak Menghasilkan Tanah Liat Tinggal Kalian Mencoba Untuk Memproduksinya Terima kasih Telah Hadir Di Youtube Channel Kami Maaf Bila Banyak Kesalahan Salam Untuk Kalian Semoga Kalian Tetap Sehat Kreatif Rajin Dan Berguna Tep 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 censorship